Halo Bobo Toh, sebelum ke videonya jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan berita terbaru dari Persib Bandung. Ini kunci rahasia Slavko Damjanovic berhasil gacor di Persebaya Surabaya. Baru pertama kali bermain di Liga 1 Indonesia, Slavko Damjanovic tampil gacor di tujuh laga awal bersama Persebaya Surabaya. Lantas apa yang menyebabkan pemain asal Montenegro itu bisa begitu bersinar di Persebaya? Jawabannya karena ia merasa nyaman di klub berjuluk Bajul Ijo tersebut. Persebaya memang tampil impresif di tujuh laga awal Liga 1 musim 2024 hingga 2025. Squad Bajul Ijo belum sekalipun terkalahkan dalam tujuh laga terakhirnya di Liga. Dari tujuh laga itu bahkan Persebaya Surabaya nyaris sempurna tanpa kekalahan satu pun. Sementara dari tujuh laga tim Bajul Ijo juga baru kemasukan dua kali, dan mencatatkan klien syed atau tidak kebobolan pada Liem Laga. Catatan bagus dari sisi pertahanan tak bisa dilepaskan dari peran Slavko Damjanovic, back tengah Persebaya. Slavko Damjanovic yang baru bergabung di bursa transfer awal musim Liga 1, itu menjadi pilar penting tim. Slavko didatangkan dari tim Liga India, Beng Aluru FC dengan status free transfer. Pesepak bola berusia 31 tahun ini langsung menunjukkan performa terbaik saat bergabung bersama tim Asuhan Paul Munstar. Slavko sudah mencatatkan tujuh kali penampilan dengan 630 menit bermain bersama tim kebanggaan masyarakat Surabaya ini. Artinya ia selalu bermain full tim Alia 90 menit dari tujuh laga tersebut. Duetnya bersama Kadek Raditya di jantung pertahanan membuat kokoh lini belakang Persebaya. Catatan statistik di tujuh pertandingan awal memang tak bisa dibohongi. Dari sisi pertahanan, Slavko mampu mencatatkan 5 takle bersih, 15 intercept, dan 19 kali clearance. Sementara saat membantu penyerangan ia mencatatkan 3 peluang, dan 1 peluang on target atau mengarah ke gawang lawan. Dari sisi sistem permainan, pesepak bola asal Montenegro ini juga cukup bagus dalam hal umpan, umpannya. Total ia membukukan 170 dari 191 umpan, termasuk satu assist yang diberikan. Penampilan solidnya ini membuat Slavko diganjar pemain terbaik dari bonek di bulan September 2024 lalu. Slavko mengalahkan Malik Risaldi, Flavio Silva, dan Andhika Ramadhani. Ia mengantongi 69 persen suara dari polling yang dilakukan Persebaya, dengan 7.889 suara. Ia pun mengaku senang dan bangga atas penghargaan dari bonek itu. Namun ia tak ingin jumawa dan tetap fokus. Apalagi Bajul Ijo kini masih bertahan di posisi puncak klasemen sementara Liga 1, yang harus terus dipertahankan. Ia bertekad memberikan kemampuan terbaik hingga akhir kompetisi Liga berlangsung. Saya akan melakukan yang terbaik untuk tim ini sehingga kita bisa mencapai tujuan bersama, jekata dia. Capaian awal musim yang gemilang ini juga mendorong Slavko untuk berjuang ekstra keras. Terlebih di laga selanjutnya Persebaya akan bertandang ke markas Persib Bandung, di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Bandung, yang tak akan berjalan mudah. Saya harus menjaga kesehatan fisik saya. Saya sangat senang, kita memiliki pemain yang kualitas tim yang bagus. Kita juga memiliki seorang coach yang bagus. Saya merasa seperti di rumah, ya tandasnya. Sebagai informasi, Persebaya Surabaya tengah mempersiapkan laga big match melawan Persib Bandung. Laga pekan delapan Liga 1 musim 2024, 2025 akan berlangsung pada 18 Oktober 2024 mendatang pukul 19 WIB, di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Bandung. Selang lima hari berikutnya, Bajul Ijo bersiap menghadapi PSM Makassar pada 23 Oktober 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya. Green Force julukan Persebaya, masih nyaman di puncak klasemen sementara hingga pekan 7 Liga 1. Persebaya memperoleh 17 poin, hasil dari 5 kali menang dan 2 kali imbang, tanpa terkalahkan sama sekali dari 7 laga terakhirnya. Adu taktik jururacik Persib versus Persebaya di BRI Liga 1, demi melanjutkan tren tak terkalahkan. Persib Bandung menjamu Persebaya Surabaya dalam laga pekan ke-8 BRI Liga 1 2024-2025 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Jumat, 18 Oktober 2024, sore waktu Indonesia Barat. Kedua tim sampai saat ini masih tercatat belum pernah kalah di BRI Liga 1 2024-2025. Meski berada di posisi ke-4 dalam klasemen sementara BRI Liga 1, Persib Bandung tercatat belum sekalipun kalah di kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia itu. Dari 7 laga, Persib meraih 3 kemenangan dan 4 hasil imbang. Sementara itu, Persebaya Surabaya yang bercokol di puncak klasemen sementara BRI Liga 1 memiliki torehan yang lebih baik. Persebaya meraih 5 kemenangan dan 2 hasil imbang dari 7 laga yang sudah dimainkan. Tentu menarik untuk menantikan apakah tren tak pernah kalah di BRI Liga 1 2024-2025 masih bisa dilanjutkan oleh kedua tim, atau salah satu dari keduanya harus mengalami kekalahan perdana di BRI Liga 1 musim ini. Taktik dan strategi dari masing-masing pelatih bakal jadi kunci dari peperangan antara Persib Bandung dan Persebaya Surabaya pada pekan ke-8 BRI Liga 1 ini. Seperti apa taktik dan strategi dari keduanya? Bojan Hoda punya banyak opsi. Formasi 4-3-3 nyaris selalu digunakan oleh Bojan Hoda kala membimbing Persib Bandung di BRI Liga 1 musim ini. Hanya saat menghadapi PSM Makassar, yang juga dulu pernah ditanganinya, Bojan Hoda menggunakan formasi 4-5-1 dengan Ciro Alves menjadi ujung tombak seorang diri. Namun, jika Persib memiliki pemain-pemain terbaiknya di lini serang, Bojan Hoda lebih sering memainkan formasi 4-3-3, dengan pilihan di lini serang yang beragam dengan rotasi. Baik Dimas Derajat, David Da Silva, Ciro Alves, Tironi Delpino, dan Beckham Putra bisa bermain di beberapa posisi di tiga penyerang. Hasilnya pun positif. David Da Silva dan Dimas Derajat mampu mencetak gol saat dipercaya sebagai penyerang tengah, di mana Tironi Delpino lebih sering mencetak gol ketika bermain sebagai winger kiri atau kanan. Tironi Delpino juga kadang menjadi pilihan Bojan Hoda di lini tengah, bersama Mark Klopp, Deddy Kusnandar, Adam Alis, atau Matteo Kocijan. Kedalaman squad yang bagus di lini tengah membuat Bojan Hoda bisa tenang untuk menurunkan komposisi terbaik. Nick Weepers dan Gustavo Franca menjadi duet di lini pertahanan Persib Bandung lebih sering menjadi andalan Bojan Hoda untuk bisa menahan gempuran serangan lawan. Sementara di bawah Mister Gawang, Teja Paku Alam dan Kevin Ray Mendoza sama-sama siap untuk menjaga Gawang dan mencetak clean sheet. Paul Munster selalu andalkan komposisi yang sama. Tak berbeda dengan Bojan Hoda di Persib Bandung, Paul Munster juga lebih suka menggunakan formasi 4-3-3 di BRI Liga 1 musim ini. Sebagai alternatif, formasi 4-2-3-1 pernah digunakan oleh Paul Munster ketika menghadapi Malut United. Namun, apapun formasinya, Flavio Silva selalu menjadi andalan di pucuk penyerangan Persebaya Surabaya. Penyerang asal berhasil itu memang dipercaya oleh Munster untuk bisa jadi mesin gol utama. Sementara di posisi sayap kiri ada Bruno Moreira yang selalu tampil maksimal di sana dan mampu menyumbang 3 gol hingga saat ini. Malik Rizaldi pun kerap menjadi andalan Paul Munster di sisi sayap sebaliknya. Kemudian di lini tengah, Paul Munster tidak pernah sekalipun menyingkirkan Francisco Rivera, Gibson Costa, dan Mohamed Rashid. Ketiga pemain asing itu selalu menjadi andalan. Paul Munster memang pelatih yang sepertinya tidak menyukai rotasi. Bahkan di lini pertahanan pun, Slavko Damjanovic dan Kadek Raditya selalu ada di pos pusat pertahanan, dengan Mikael Tata dan Ardi Idrus ada di posisi sayap pertahanan. Namun, dengan tren positif 5 kemenangan dan 2 hasil imbang, komposisi utama itu memang sepertinya selalu akan jadi pilihan Paul Munster hingga akhirnya ada pemain yang mengalami cedera atau harus menjalani hukuman akumulasi kartu.